Sebenarnya yang terkait rekor muri itu adalah saya ingin menunjukkan bukan rekornya yang saya cari, tapi adalah Surabaya ini adalah kota remo sehingga mereka bisa tampil, menunjukkan bahwa ini budayanya Surabaya jangan sampai diakui orang tempat lain, sehingga Surabaya harus keren yang kedua, sekolah-sekolah adalah budaya mereka harus tahu betul di setiap sekolah itu bahwa kita ini punya loh hari remo yang berbangga kita harus tertanam di hatinya mereka yang ketiga, terkait dengan remo ini juga tidak harus pakai baju yang sama karena nanti selendarnya tergantung, uang udangnya saja saya minta pakai hasduk saya pakai uang bagi hasduk, tapi yang pasti dia ikut dengan baju yang berbeda tapi tariannya yang sama sehingga apa, tidak lagi, tadi satu sekolahan mau pakai gaya hasduk, ya hasduk kabe selendarnya gaya bentuk A, ya gaya bentuk A kabe tapi tidak harus pakai kostum remo, kok sudah dilarang kostum remo ini lah semuanya, oh mumpung kalau ini sudah dilarang kalau ini seolah-olah nah sekarang ini sudah sampaikan, membuat ada surat edaran juga ya dari kebalan disperlidikan untuk menyampaikan kebalan disperlidikan kepada semua sekolah tidak harus pakai baju remo yang konkret, tapi pakai udangnya pakai hasduk boleh yang selendangnya, pakai selendang biasa, yang seperti ini boleh, pokoknya seragam aja ya tidak ada sanggartar, ada macam-macam, dan tidak semua siswa itu ikut semuanya jadi karena kan ada sanggartari, orang-orang semuanya, ikut siswa, masing-masing ada di kota Surabaya itu jadi tidak semua sekolah itu mengeluarkan semua anaknya yang tidak sebagian berarti ngasih seneng di beberapa titik itu? iya, masing-masing sekolahnya ada di kota Balawan ada sehingga saya ingin menyampaikan pesan moralnya bahwa ingat loh Surabaya jangan pernah lupa sejarah ini kita punya budaya remo kita boleh punya ada budaya barat, budaya, tapi ilingo kita masih punya budaya ini yang ada yang membesarkan karena kalau kita sudah bisa membesarkan budaya kita sendiri kita cinta sama budaya kita sendiri maka kita punya karakter yang kuat jadi masih budaya asing masuk, kita masih punya kekuatan di budaya lokal ini